Selamat berjumpa kembali Di dalam layanan audio sahabat seperjalanan Hari ini adalah hari Senin 18 Oktober 2021 Tema renungan dan saat tuduh kita dengan judul Diselesaikan bukan dilupakan Diselesaikan bukan dilupakan Firman Tuhan terambil dalam Masmur fasal ke-147 Ayat yang ketiga demikian bunyi firman Allah Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati Dan membalut luka-luka mereka Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati Dan membalut luka-luka mereka Mari kita berdoa Bapak yang di dalam surga ada banyak beban hidup Dalam kehidupan kami Karena pengalaman-pengalaman masa lalu Yang menyakitkan Yang membuat kami terluka Yang membuat kami teraniaya Secara pikiran dan perasaan Dan yang membuat kami terbelenggu Terpenjara oleh pengalaman hidup di masa lalu Dan kami ingin belajar Untuk tidak hanya melupakan Tetapi yang utamanya Bagaimana kami menyelesaikannya Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Sialom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan Diselesaikan Bukan dilupakan Sebagian orang mengatakan bahwa Kalau ada masalah sudah Dilupakan saja Maka kamu akan hidup dengan baik Hidup dengan lancar Dan hidup akan dengan enteng dan ringan Apakah benar bisa dilupakan Begitu banyak sahabat seperjalanan yang mengatakan Bagaimana mungkin dilupakan Itu adalah ingatan-ingatan yang sedemikian pahit Yang harus saya jalani Tak kalah mencoba untuk dilupakan Yang terjadi justru semakin menguasai pikiran dan perasaan saya Yang membuat saya terseok-seok menghadapi perjalanan hidup Yang harus ditempu hari ini Apalagi kepada masa depan Bagaimana mungkin dilupakan Sahabat seperjalanan pada bagian ini saya pribadi setuju Semua pengalaman-pengalaman di masa lalu Itu tidak mungkin dilupakan Itu tidak mungkin dilupakan Mengapa? Karena kita punya oktak Kita punya kognitif Kita punya daya ingat Siapa yang bisa melupakan sesuatu Atau memang lupa dengan sendirinya Secara kedokteran ada tiga penyakit Yang bisa membuat kita lupa Ingatan kepada apa yang terjadi di masa lalu Yaitu penyakit yang disebut dengan Alzheimer Amnesia Atau yang satu lagi adalah penyakit yang dimaksud dengan demensia Tiga penyakit inilah Penyakit-penyakit inilah yang kemudian Menyebabkan kehilangan daya ingat secara ringan Ataupun secara permanen Bahkan bisa menimbulkan halusinasi Ada gangguan otak Ada gangguan kognitif Karena sakit penyakit Karena stroke Dan lain-lain Sedemikian rupa Karena penumpukan protein Yang membentuk flak di otak Karena kecelakaan Karena benturan Dan yang lain-lainnya Itu bisa membuat lupa Tidak hanya lupa kepada hal-hal yang buruk Yang terjadi di masa lalu Namun semua ingatan-ingatan yang baik pun juga terlupakan Sahabat seperjalanan Berjuang untuk melupakan Itu hal yang baik Namun yang paling utama Adalah bagaimana diselesaikan Karena ingatan itu tidak pernah akan hilang Selama kita punya badan fisik yang sehat Bagaimana diselesaikan Bukan dengan cara dilupakan Bagaimana kita menyelesaikannya Ada banyak tips untuk menolong kita Agar setiap masalah itu diselesaikan Karena kalau mencoba dilupakan Itu hal yang tidak mungkin Semakin dilupakan Semakin ingat Semakin mencoba untuk dilupakan Yang terjadi Semakin menguasai pikiran perasaan Dan mengganggu kestabilan Dan kenormalan Hidup sahabat seperjalanan Apa yang harus dilakukan Firman Tuhan berkata Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati Dan membalut luka-luka mereka Maka yang harus diselesaikan adalah Kita mengobati luka-luka di masa lalu Dan siapa obatnya Adalah Kristus sendiri Tuhan sendiri Firman Allah yang menolong kita menjadi sembuh Kepada semua pengalaman buruk di masa lalu Bagaimana cara sembuh Selain yang paling utama Kita bersandar Kedalam pertolongan Tuhan Apa yang Tuhan ajarkan Agar kita sembuh Agar kita menyelesaikan Masalah-masalah kepahitan Masalah-masalah terdahulu Yang pertama tentu adalah Terimalah kenyataan pahit tersebut Tak kalah kita tidak bisa menerima Maka kita akan berontak Kita akan menyalahkan Kita akan mencari berbagai macam alasan Untuk membenarkan Bahwa saya sampai saat ini Tetap sakit hati Bahwa saya sampai saat ini Tetap terluka Bahwa saya sampai saat ini Rasa dihianati Terimalah Kalau kita sudah menerima Kenyataan pahit tersebut Maka itu langkah yang sangat luar biasa Terimalah kenyataan hidup itu Kenyataan yang pahit tersebut Lalu saya apalagi Cari akar masalahnya Cari akar masalahnya dan penyebabnya Bagaimana cara mencari akar masalah Kalau kita kemudian Mengalami kepahitan dengan seseorang Jangan-jangan orang tersebut juga Karena pernah mengalami kepahitan Di masa-masa hidup sebelumnya Seakan-akan memang Dialah pelaku Untuk menyakiti kita Tetapi ingat Jangan-jangan Dia juga adalah Sebetulnya adalah Korban Korban daripada pengalaman Masa lalu Dan kemudian Dia melakukan secara tidak sadar Hal yang sama Melukai pihak-pihak lain Termasuk melukai Sahabat seperjalanan juga Yang berikut Selain kita belajar menerima Kenyataan hidup Kita mengetahui bahwa Setiap manusia itu Sebetulnya pada dasarnya adalah korban Korban masa lalu Yang kemudian menjadi Sebuah lingkaran setan Yang kemudian saling Menyakitkan satu dengan yang lain Bagaimana caranya juga Untuk menyelesaikan Katakanlah hal-hal kepahitan Ingatlah bahwa kita juga Tidak ada yang sempurna Kalau orang bisa berbuat salah Di aspek tertentu Kita pun juga bisa berbuat salah Orang bisa berbuat hilaf Di bagian-bagian tertentu Kita pun juga bisa melakukan Masalah besar dan kecilnya saja Kita semua juga adalah orang berdosa Kita adalah para pendosa Yesus yang maha sempurna Yang mau mengampuni orang berdosa Secara sempurna Bagaimana mungkin kita tidak bisa Mengampuni orang juga yang bersalah Kepada kita Tadkala kita punya kepahitan Ingin sekali rasanya Membalas dendam Ingin sekali juga Melakukan perkara yang sama Yang buruk dilakukan oleh orang tersebut Saya juga ingin melakukan perkara yang sama Kita ingin balas-membalas Tetapi biarlah Kalau ada kesalahan di masa lalu Bukan tangan kita Yang kemudian turun Untuk menyelesaikannya Menghancurkan orang tersebut Tetapi Allah lah Yang yang mahal bijaksana Bagaimana membangkitkan yang lemah Yang khawatir Yang kesulitan Yang kepahitan Diangkat lebih tinggi Dan Tuhan juga punya cara Bagaimana menghukum Mendidik Dengan caranya Tuhan Memberikan ganjaran Memberikan pukulan Dengan tongkatnya Allah Allah punya wewenang Untuk menurunkan Dan mengangkat seseorang Allah punya wewenang Mengangkat tinggi sampai setinggi mungkin Dan merendahkan sampai serendah mungkin Untuk setiap kehidupan Karena dia adalah hakim Di atas kehidupan kita Sahabat seperjalanan Lalu apalagi yang lebih penting Kasihanilah dirimu sendiri Belajar mencintai Mengasihi dirimu sendiri Jangan hancurkan Masa sekarang hidupmu Apalagi kemudian berdampak Buruk kepada masa depanmu Engkau akan dibelenggu Diikat kakimu Sekalipun kau bergerak Mencoba berlari Engkau tidak akan sanggup berlari Karena engkau dibelenggu oleh Kepahitan Dibelenggu oleh Masa lalu Yang penuh dengan rasa sakit Yang luar biasa Oleh sebab itu Pandanglah Kedepan Allah menyediakan Semua perkara-perkara Yang indah di masa yang akan datang Dan Allah memberikan Pertolongan-pertolongan Yang mahasempurna Di masa sekarang Allah memberikan janji Ia menyembuhkan Orang-orang yang patah hati Dan membalut Luka-luka mereka Jangan mencoba untuk dilupakan Karena kita masih sehat Kita bukan penerita Demensia Kita bukan penerita Alzheimer Dan kita juga Bukan penerita Amnesia Kita bukan orang yang mengalami Masalah di dalam Gangguan otak Kerusakan otak Sehingga daya ingat Kita masih Sangat kuat Tentang hal-hal yang buruk Namun Percayakanlah hidupmu Kepada Tuhan Mari diselesaikan Dengan tips-tips tadi Yang sudah disampaikan Kita berdoa Bapak yang di dalam sorga Hambamu berdoa Buat semua sahabat Perjalanan Yang sulit melupakan Masalah-masalah Kepahitan Masa lalu Biarlah kami Diberi kemampuan Untuk menyelesaikan Setiap pengalaman pahit Yang terjadi Dalam kehidupan kami Bahwa kami belajar Menerima kepahitan Kami belajar Untuk berjalan bersama Dengan Allah Kami memahami Setiap manusia Perlu dengan dosa Dan kesalahan Hambamu berdoa Buat yang sakit Tuhan jamas sembuhkan Yang sedang menghadapi Masalah Tuhan Bukakan jalan Yang sedang berdoa Mengharapkan sesuatu Tuhan akan kabulkan Dengan cara waktu Dan kehendakmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Shalom sahabat seperjalanan Mari setiap kali Ada masalah Diselesaikan Bukan untuk dilupakan Karena tidak mungkin Kita melupakan Kita masih sehat Otak kita masih Berfungsi dengan baik Tuhan memberkati Kita semua Shalom Anda baru saja Mendengarkan program Renungan sahabat Seperjalanan Bersama pendeta Wendy Pratama Terima kasih Atas perhatian Anda Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih